Halo Sobat, Pintu Tether 1 telah dibuka Kali ini, Mimin bakalan ngebahas sebuah film yang cukup jadul nih Mungkin kalian pernah nonton film ini di TV kesayangan kalian Nah, karena itu, Mimin pengen nyoba ngajak kalian buat nostalgia kembali Untuk membahas bersama-sama film yang berjudul The Transporter Bagi kalian yang belum tau, film ini menceritakan tentang seorang pria mantan pensiunan militer Yang memutuskan untuk menjadi seorang pengantar barang Namun, barang yang diantar oleh pria ini bukanlah sembarang-barang Suatu hari, ia mendapat paket yang harus ia antarkan Awalnya semua berjalan lancar, hingga ternyata yang ia antarkan bukanlah sebuah barang Melainkan manusia Lantas, bagaimana dikali ku pria ini mencari tau mengapa seseorang mengirimkan manusia? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya Scene diawali oleh seorang pria bernama Frank yang saat itu sedang berada di dalam mobil miliknya Setelah ia menyeting keseluruhan persiapan mobil, ia langsung tancap gas menuju sebuah bank Dan ternyata Frank akan menjemput para perampok yang baru saja berhasil merampok di sana Sebelum mereka berangkat, Frank mengatakan jika kesempatan mereka hanyalah mengantar 3 orang Tetapi di sana perampok tersebut berjumlah 4 orang Frank telah menghitung segala kemungkinan apabila mereka masih ngotot untuk pergi berempat Frank bahkan memperingati perampok tersebut Jika mereka tak kunjung pergi, maka para polisi akan dengan mudah menangkap mereka semua Dan hal itu tak ingin Frank dapatkan Beberapa ancaman telah Frank terima Dimulai dari rekan perampok yang meminta bosnya untuk menembak Frank Dan membiarkannya untuk mengemudi Namun Frank dengan santainya menjawab Jika tak ada satupun yang bisa mengendarai mobilnya tanpa kontak yang ia miliki Karena tak ingin menghabiskan waktu, akhirnya bos perampok tersebut Memutuskan untuk menembak salah satu anggotanya dan membuangnya keluar Akhirnya Frank pun tancap gas, dimana di satu sisi polisi mulai mengejar mereka Frank mengembudi layaknya orang yang kesetanan Bagaimana tidak, ia mengendarai mobil dengan sangat kencang di tengah keramaian kotak Bahkan para perampok hampir saja dibuat ketakutan Ketika Frank menabrak orang-orang yang berlalu lalang Namun Frank yang lihai telah memperlihatkan bagaimana ia seprofesional itu dalam melakukan pekerjaannya Perjalanan terus berlanjut Tetapi saat mobil berada di pertengahan, Frank menghentikan mobilnya Karena ia tahu ada satu orang perampok yang akan muntah Dan benar saja, seorang perampok membuka kaca dan langsung meneluarkan seluruh muntahnya Setelah itu perjalanan berlanjut dengan masih dalam kondisi pengejaran polisi Mobil polisi semakin banyak yang membuat Frank terpepet Namun, hal itu tak menjadi masalah baginya Ketika mereka dalam posisi tertekan, Frank masih memiliki jalan keluar Yaitu ia melompat ke sebuah truk Beruntung sekali, Frank berhasil mendaratkan mobilnya tepat ke arah ruang yang kosong Setelah itu, demi menghindari polisi Ia menjatuhkan mobil-mobil yang terbawa oleh truk tersebut Untuk mengecoh para polisi Akhirnya setelah sekian lama mereka dihajar oleh polisi Frank berhasil membawa para perampok ke tempat aman Setibanya di tempat yang telah mereka janjikan Frank diberi upah yang telah mereka sepakati Namun, Frank merasa jika uang tersebut terlalu banyak Buas perampok menjawab bahwa ia ingin Frank mengantar mereka kembali Tetapi Frank menolak karena kesepakatan antara mereka hanya sekali Lalu Frank memberikan uang sisa kepada buas perampok tersebut Dan menyuruhnya untuk keluar dari mobilnya Setelah pekerjaannya selesai, Frank kembali ke rumahnya Di sana ia memiliki seorang teman polisi bernama Tarkoni Di sana Tarkoni berbincang terkait betapa apiknya seorang Frank Karena ia sangat amat menyayangi mobilnya Frank hanya tersenyum Kemudian mereka kembali berbincang hingga tak lama Kemudian Tarkoni pergi karena ia harus menyelesaikan pekerjaannya Setelah Tarkoni pergi, Frank menyalakan televisi Dan melihat berita yang menyiarkan perampokan Dimana perampok tersebut baru saja berhasil diringkus oleh kepolisian Setelah mereka ditangkap di dalam taksi Melihat kalian yang tertangkap, Frank hanya bisa tersenyum Karena itu bukanlah urusannya lagi Saat Frank sedang menyantap makanannya, ponsel miliknya berdering Yang menandakan jika Frank memiliki tugas baru Akhirnya ia menghampiri seorang pria di klub Tanpa basa-basi, Frank hanya bertanya tentang berat benda tersebut Tujuan benda tersebut dikirimkan dan jam berapa ia harus mengambil barang tersebut Semua telah tertera lengkap oleh pengirim barangnya Dan setelah kesepakatan terjadi, keesokan harinya Frank menunggu di tempat yang telah mereka sepakati Di sana dua orang pria keluar dari mobil dan menaruh paket yang harus Frank kirimkan Setelah paket selesai ditaruh, Frank langsung tancap gas menuju tempat tujuannya Namun terdapat permasalahan sedikit ketika ban mobilnya kempes Frank pun berhenti sejenak untuk mengganti bannya Namun saat ia membuka bagasi mobil miliknya Ia terkejut ketika melihat paketnya ternyata bergerak Frank penasaran untuk membukanya Tetapi jika ia membuka paket tersebut, maka ia akan melanggar peraturan ketiga miliknya Yaitu tidak diperbolehkan membuka paket Setelah ia selesai memperbaiki ban mobilnya, Frank kembali melaju Namun lagi-lagi ia penasaran dengan paket tersebut Hingga akhirnya saat ia berhenti untuk beristirahat Frank membeli satu botol minuman Kemudian ia melanjutkan perjalanannya Sebelum ia tiba di tujuan utamanya, Frank berhenti di pinggir jalan untuk membuka paket tersebut Dan saat ia buka, ternyata paket itu berisi seorang wanita Akhirnya Frank mengeluarkan wanita tersebut Membuka sedikit lakban yang menutupi mulutnya Lalu memberikan wanita tersebut minuman Wanita itu dengan lahapnya meminum minuman yang Frank berikan Wanita itu terlihat memberikan gestur ingin berbicara padanya Akhirnya Frank pun membuka lakban tersebut Setelah lakban dilepas, wanita itu menjawab jika ia ingin buang air kecil Frank lalu mempersiapkan sebuah tali Mengikatkan ke leher wanita tersebut dan ia memberi wanita itu satu menit untuk buang air kecil Sembari menghitung, Frank melihat situasi sekitar Tetapi saat satu menit telah selesai, ternyata wanita itu menghilang Terlihat wanita tersebut berusaha kabur dari kejaran Frank Tetapi usahanya sia-sia Karena Frank dengan begitu mudahnya menemukan kembali wanita tersebut Dan langsung membawanya pergi Sebelum Frank membawanya kembali ke mobil Dua orang polisi yang curiga mendatangi mereka Karena tak ingin ditanya apapun Frank terpaksa melumpuhkan kedua polisi tersebut Lalu akhirnya Frank melanjutkan perjalanan Tak lama kemudian Frank pun tiba di tempat tujuan Dimana disana penerima berterima kasih karena Frank telah menepati janjinya Dan ia sangat menyukai Frank karena ia memiliki aturan Karena menyukainya penerima paket tersebut ingin Frank mengirim paket terbaru miliknya Yang hanya memiliki berat kurang lebih 1 kg saja Frank setuju Ia pun mengambil paket tersebut dan menerima upahnya Namun sebelum ia mengantar paket tersebut Frank terlebih dahulu beristirahat Setelah makanannya habis Frank berniat untuk kembali ke mobil Namun belum ia tiba Mobil miliknya tiba-tiba meledak dengan sangat keras Disitulah Frank tersadar jika ia telah dijebak Tak terima dirinya dipermainkan Frank langsung menghampiri tempat yang tadi Dan menghajar beberapa penjaga Frank dengan terpaksa harus mengeluarkan potensi bertarungnya Karena ia ingin mendapat penjelasan tentang apa yang sebenarnya terjadi Frank tak membawa senjata apapun Ia hanya mengandalkan pertarungan jarak dekat Untuk menghabisi seluruh anak buah dari kliennya Di ruang bawah tanah Wanita yang dibawa oleh Frank Sepertinya mendengar kedatangannya Saat Frank telah berhasil membalaskan dendam Ia langsung pergi membawa mobil Di garasi rumah tersebut Dan setelah Frank berhasil kabur Ternyata wanita yang dibawa oleh Frank Ikut dengannya Melihat wanita itu berada di dalam mobilnya Frank langsung mengeluarkan wanita tersebut Karena ia tahu jika dirinya ingin buang air kecil Namun setelah Frank melaju kembali Ia berpikir dua kali Hingga akhirnya terpaksa membawa wanita tersebut ke rumahnya Setibanya di sana Frank menyuruh wanita yang diketahui Bernama Lai Itu untuk beristirahat Ia bisa menggunakan sofa miliknya untuk tidur Saat Frank sedang tertidur Lai justru berusaha untuk mencari tahu siapa itu Frank Dan ternyata Frank adalah mantan anggota militer Kesokan harinya Saat Frank terbangun Ia terkejut ketika Lai telah menyiapkan sarapannya Lai bahkan membuat dua minuman yaitu kopi dan teh Lai juga memanggang makanan khas Perancis untuk Frank Frank yang menyukai ketenangan hanya bisa menikmati makanan tersebut Kemudian ia mulai bertanya tentang apakah ia terlibat dalam permasalahan ini Lai menjawab Ia namun Lai berusaha untuk mengalihkan topik pembicaraan tersebut Dengan dalih ia ingin mengambil susu di luar Saat Lai membuka pintu ia melihat kehadiran Tarkoni Awalnya Lai ingin menutup pintu tersebut Namun Tarkoni dengan cepat menahannya Dan ia pun masuk begitu saja Di sana Tarkoni menikmati makanan yang Lai buat Dan Lai mengaku jika ia adalah juru masak terbaru dari Frank Kemudian Tarkoni dan Frank berbincang terkait mobil yang baru saja ditemukan oleh rekan-rekannya dalam kondisi terbakar Frank menjawab jika mobilnya memang menghilang begitu saja Dan ia tak tahu mengapa hal itu bisa terjadi Namun Frank ingin menutupi kejadian tersebut dari Tarkoni Dengan cara memperlihatkan jika mobilnya telah kembali Ia membawa Tarkoni ke bagasi dan memperlihatkan mobilnya Setelah semuanya aman Tarkoni lalu berpamitan untuk pulang Setelah Tarkoni pergi mereka berdua kembali berbincang Dimana Lai mengatakan yang sebenarnya Ia menjawab jika terdapat 400 orang di sebuah kontainer yang dibawa oleh ayahnya dari Cina Untuk dijadikan budak oleh pria yang menerima paket dari Frank Hanya orang itu yang mengetahui nomor dari kontainer tersebut Maka dari itu Lai hendak menghentikan itu semua Karena di sana terdapat adik-adiknya juga Sesaat Lai memberitahu hal tersebut Sebuah roket meluncur dengan sangat cepat dan sunyi Dan membuat mereka berdua terkejut Tak hanya roket, tembakan bertubi-tubi berusaha oleh ketiga pria lancarkan ke rumah milik Frank Frank yang mulai merasa mereka dalam bahaya mulai melindungi Lai dari serangan ketiga pria tersebut Namun ketiga pria itu tak henti-hentinya menyerang rumah milik Frank Bahkan mereka meluncurkan kedua roket susulan yang membuat rumah Frank hancur terbakar Beruntung Frank dan Lai berhasil kabur setelah mereka pergi melalui bawah laut Setelah mereka cukup lama berenang Akhirnya mereka berdua tiba di sebuah rumah Dimana di sana Frank mulai memikirkan balas dendam Kesekan harinya mereka mendatangi Tarkoni untuk memberi saksi Karena beberapa anak buah Tarkoni menemukan rumah milik Frank terbakar Frank menjawab jika terdapat seseorang yang berusaha membunuhnya Tarkoni menjawab apakah itu kliennya, musuh bisnisnya atau mantan militer yang ingin membunuhnya Frank menjawab tak satu orang pun Karena ia tak tahu siapa yang berusaha membunuhnya Mendengar hal itu Tarkoni terdiam Lalu tiba-tiba ia mendapat panggilan dari rekannya Saat Tarkoni pergi keluar dari ruangan Lai dengan cepat berusaha menggunakan akses Tarkoni Untuk mencari tahu pria yang mencoba membunuh mereka berdua Dan ditemukanlah seorang pria bernama Wall Street Saat mereka berdua sedang menggunakan akses Tarkoni Tarkoni yang merasa curiga memutuskan untuk kembali ke kantornya Tetapi saat ia membuka pintu Tarkoni melihat Frank dan Lai masih terduduk di bangkunya Akhirnya Tarkoni melepaskan mereka berdua Lalu Tarkoni memberi beberapa uang pada Frank untuk mencari tempat tinggal Frank yang sebenarnya tak membutuhkan hal itu justru diambil oleh Lai untuk memanggil taksi Melihat Lai memasuki taksi Frank bertanya kemana ia akan pergi Lai menjawab jika mereka akan menemui Wall Street Frank yang tak ingin terburu-buru justru menyuruh Lai untuk pergi sendiri Lai yang tak ingin mencari keberadaan Wall Street sendirian Berusaha mengejar Frank yang hendak pergi Di sana Lai memberitahu jika ia memeriksa data pribadi milik Frank Dan ia mengetahui bahwa Frank adalah mantan anggota militer Yang seharusnya melindungi Mendengar hal itu Frank terdiam Lalu kemudian scene berpindah pada Wall Street yang baru saja tiba di kantornya Sesaat ia masuk ia dikejutkan oleh kehadiran Lai dan Frank Frank pun langsung menodongkan senjata padanya Di sana Lai berusaha mencari nomor dari kontainer yang membawa 400 orang Cina untuk dijadikan budak Namun Wall Street yang santai hanya berusaha meyakinkan Lai jika ayahnya Tak menyukai hal ini Mendengar Wall Street menyebutkan ayahnya Lai langsung merebut senjata yang Frank pegang Lalu ia menodongkannya pada Wall Street Lai meminta Wall Street untuk memberitahu nomor kontainer tersebut Atau jika tidak maka ia akan menembaknya Setelah menghitung mundur dari 10 Lai rupanya tak berani untuk melakukan hal itu Dan tiba-tiba ayah Lai muncul bersama kedua anak buahnya Di sana Lai langsung berbicara bahasa Mandarin untuk meyakinkan ayahnya agar tak melakukan hal ini Namun ayah Lai yang telah berkomplot dengan Wall Street justru balik menodongkan senjata pada Frank Lai yang masih menganggap ayahnya akhirnya menurunkan senjatanya Kemudian ayah Lai meminta anak buahnya untuk segera menghabisi Frank Lalu tiba-tiba muncul seorang pria yang langsung melawan Frank Di sana Frank tak berkutik hingga akhirnya ia dihajar hingga tak sadarkan diri Sebelum Frank dibuang ke laut Tarkoni rupanya datang dan bertanya apa yang sedang terjadi Wall Street menjawab jika Frank berniat untuk menculik anak dari rekan kerjanya Karena tak ingin terlibat terlalu jauh Tarkoni memutuskan untuk membawa Frank pergi dan meminta Wall Street untuk menghadap kantor polisi Saat Frank terbangun ia tiba-tiba berada di dalam penjara Di sana Tarkoni lalu membebaskan Frank Mereka kemudian berbincang tentang masalah yang sedang Frank hadapi Mendengar cerita Frank yang tak pernah ia sangka Akhirnya Tarkoni memutuskan untuk membebaskan Frank Dengan cara Frank menodongkan senjata pada Tarkoni Agar para polisi yang berjaga tak berani menangkapnya Setelah berhasil kabur Frank langsung mengambil sebuah mobil Dan dengan cepat mengejar Wall Street dan kawan-kawan Frank tiba di sebuah dermaga Ia lalu mengambil sebuah perahu untuk pergi ke dermaga tempat Di mana ayah Lai akan menjemput 400 orang yang berada di kontainer Sebelum pergi Tarkoni menawarkan Frank untuk membawa pistol Namun Frank menjawab jika ia tak membutuhkan benda tersebut Akhirnya setelah mendayung cukup lama Frank tiba di sebuah dermaga yang penuh akan kontainer Di sana Frank berusaha mencari kontainer Mana yang sekiranya mengangkut manusia Alih-alih menemukan kontainer tersebut Frank justru bertemu dengan anak buah Wall Street Sehingga dengan terpaksa ia melayani mereka semua Hingga membuat mereka tak berdaya Barulah setelah itu Frank pergi menaiki sebuah bus untuk kabur Setelah berhasil kabur Rupanya penyerangan masih belum berhenti Frank masih dikejar oleh anak buah Wall Street Yang tak henti-hentinya menyerang Frank Bahkan membuat Frank kewalahan Di tengah terkepungnya ia sendiri Frank berinisiatif untuk menumpahkan satu buah tong Berisi oli agar perlawanan agak cukup imbang Frank bahkan melumuri tubuhnya dengan oli Agar ia bisa bergerak leluasa dan bisa menyerang dengan efektif Terbukti anak buah Wall Street kesulitan Saat mereka berusaha menangkap Frank karena tubuhnya yang licin Saat Frank hampir saja bisa menghabisi semua anak buah Wall Street Tiga orang yang masih tersisa rupanya masih memiliki senjata Akhirnya Frank terpaksa menjadikan salah satu anak buah Wall Street Sebagai tameng dirinya Untuk melarikan diri ke laut Di sana Frank masih tetap ditembaki Dan bahkan mereka menjatuhkan tong yang berisi oli tersebut Lalu membakarnya Setelah berhasil kabur Frank kembali ke tempat Dimana ia pertama kali tiba di sana Kemudian Frank mengambil sebuah mobil Dan berusaha mengejar komplotan ayah dari lain Tetapi baru saja ia berkendara Mobil yang Frank kendarai mengalami masalah Frank yang kebingungan Tiba-tiba melihat sebuah pesawat Yang ia pikir bisa dirinya manfaatkan Frank pun langsung mengejar pesawat tersebut Yang tiba di sebuah lapangan bebas Kemudian Frank menodongkan senjata Kepada pemilik pesawat tersebut Untuk membawanya pergi mengejar sebuah truk Dan Frank pun terbang Setelah melihat kontainer yang mengangkut 400 orang tersebut Frank meminta kepada pemilik pesawat itu Untuk menurunkan dirinya di tempat itu Frank yang telah siap dengan parasutnya Langsung terjun bebas Dan mendarat dengan tepat di atas truk Setelah berhasil mendarat Frank dengan cepat membajak truk tersebut Di tengah puluhan tembakan yang berusaha membunuhnya Melihat Frank berhasil membajak salah satu truk Dan membuat wall cukup naik pita Ia pun langsung meminta kepada anak buahnya untuk mendekati truk tersebut Dan setelah ia berhasil menaiki truk itu Wall Street langsung menyerang Frank Sehingga terjadilah pertarungan di dalam truk Wall Street dibantu oleh ayah dari Lai Yang membuat Frank terlempar ke bawah truk Beruntung Frank masih bisa menyelamatkan dirinya Setelah ia merangkak melalui bagian bawah truk Melihat Frank masih hidup Ayah Lai berusaha menembaknya Namun Lai yang tak ingin ayahnya melakukan hal itu Langsung mengganggunya Sehingga mereka harus keluar jalur Setelah Frank melemparkan besi ke sopir pribadi ayah Lai Berhasil menghentikan pergerakan mereka Kini Frank kembali ke truk dan langsung membalikan keadaan Ia menghajar Wall Street lalu membuangnya keluar truk Kemudian Frank langsung membawa truk tersebut Ketepi jalan untuk membebaskan ke 400 orang yang berada di dalam Tapi saat Frank turun dari truk Ia tiba-tiba ditodong senjata oleh ayah Lai Yang ternyata masih selamat Ia pun langsung diminta untuk pergi ke tepi jurang Agar ayah Lai bisa membuang jasadnya Saat ayah Lai hampir membunuh Frank Lai tiba-tiba datang dengan membawa senjata Yang langsung menembak ayahnya sendiri Akhirnya ayah Lai terbunuh Dan Lai bisa membebaskan ke 400 orang yang berada di dalam kontainer Termasuk adik-adiknya Dan scene terakhir di film ini menampilkan para polisi Yang akhirnya bisa meringkus penjualan manusia ilegal tersebut Tama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!